Berlibur sambil belajar memang seru banget ya. Selain bisa melepas panah juga bisa mendapatkan ilmu baru. Hal itu bisa Anda lakukan bila berkunjung ke ekowisata mangrove yang ada di desa Tapulaga. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo Kendari sedang mengembangkan potensi desa ekowisata tersebut. Temanya adalah Training of Trainers Community Mapping. Selengkapnya sudah ada Husni Hussein dari Tribun Yusul Tragi. Di sana, halo selamat sore. Husni. Halo Husni. Halo selamat sore. Husni, bisa digambarkan bagaimana proses kegiatan ini berlangsung dan apa saja yang menjadi rangkaian dari kegiatan tersebut? Baik, Ratu dapat saya laporkan bahwa memang hari ini Fakultas Kehutanan dan Ilmu Kelauta, Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo Kendari itu menjelar training di desa Tapulaga, Kecamatan Sofia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kegiatannya itu sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin dengan ikuti sejumlah peserta dari masyarakat sempat, kemudian mahasiswa lembaga dari kampus UHO sendiri dan dosen dari fakultas tersebut. Nah, kegiatannya cukup menarik ya, Ratu. Ratu, karena para peserta ini diajarkan untuk bagaimana cara penggunaan hutan mangrove yang berada di kawasan desa Tapulaga ini, di mana memang desa Tapulaga ini akan dijadikan desa, kawasan desa favorit, salah satunya saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara, khususnya di area kota Kendari. Ratu. Baik, kemudian apa yang menjadi tujuan dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO ini dalam menggelar kegiatan tersebut, Husni? Ya, baik Ratu. Seperti yang disampaikan oleh dekan fakultas dan juga Ketua Panitia yang seisai kegiatan kami sempat berbincang-bincang dengan dekan tersebut dan Ketua Panitia, mereka mengatakan bahwa memang ini merupakan tindak lanjuti dari MOU antara fakultas tersebut bersama dengan wilayah setempat yaitu Desa Tapulaga Kecamatan Sorosia, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian, dan memang ini ialah bentuk dari percepatan dari desa setempat menjadi desa yang didambakan untuk saat berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di area kota Kendari, itu dapat bertransmisi di Desa Tapulaga. Karena memang Rekan Ratu dapat saya informasikan, Desa Tapulaga ini letaknya sangat strategis, yaitu di-update oleh kedua tempat wisata, lokasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Konawe, yaitu Pantai Toronipa dan juga Pulau Bokori. Rekan Ratu. Baik, kemudian saya penasaran dengan tanggapan dari para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Hosni, boleh diceritakan? Ya, Mbak Iker Ratu, sejumlah para peserta mengaku sangat api pihak dan dengan kegiatan menarik yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan, Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan Universitas Halo Legendari ini. Karena memang kalau dari perspektif pandang kepala desa setempat, itu belum ada sekitas akademika yang menggelar kegiatan serupa di desa setempat. Dan kalau dari para peserta yang ikut, itu dari dosen, dosen dari Universitas Halo Leo, itu mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk menambah soft skill dan skill untuk para pelajar, untuk mengajarkan kembali ke para mahasiswa. Dan seperti yang dicatakan juga oleh Dekan dan Ketua Panusia, bahwa memang kenapa kegiatan ini diikuti oleh bukan hanya masyarakat setempat, melainkan juga dari mahasiswa dan dosen. Karena mahasiswa dan dosen ini dibersiapkan kembali akan untuk mengajarkan bagaimana cara penanganan ekowisata mangrove di desa masing-masing saat berada di kampung halaman. Rekan Ratu. Baik. Kemudian Husni, terakhir saya ingin tahu untuk kegiatan ini berlangsung berapa lama? Apakah hanya hari ini saja atau seperti apa, Husni? Ya, Rekan Ratu kegiatannya itu Rekan Ratu sudah berlangsung sejak kemarin ya, sejak tanggal 10 November pas di hari pahlawan, kemudian berlanjut di hari ini dengan perengkaian kegiatan-kegiatan, yaitu dengan seperti webinar, pelatihan oleh dosen-dosen, maksud kami dari pemateri-pemateri yang ada di Universitas Haloleo, dan juga ditutup dengan penanaman mangrove yang akan dilakukan sore ini. Rekan Ratu. Baik. Terima kasih, Husni, atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Husni juga sempat melakukan wawancara dengan Dekan FHI LUHO, Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane, serta peserta sekaligus dosen FHI LUHO, Laode Agus Salim, berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih, Husni. Menandatangan EBU ini pada keakhir 2019, bahwa Desa Tapulaga ini dijadikan laboratorium lapangan Fakultas Kehidupan Anda di Indonesia. Untuk mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Koname, bahwa Desa Tapulaga itu akan dikembangkan ekonomi satamung. Berhubung di Pakistikatan dan Ilmu Lingkungan itu ada masyarakat khusus ekowisata. Maka, kalau bertulap tangan ini, karena tidak lanjutkan terus, seperti penanaman mangrove setiap semester, dalam rangka untuk kita mempercepat perwujudan Desa Tapulaga ini menjadi ekowisata mangrove di Tampungi Tampungi Tampungi. Peserta yang saya harapkan dengan mengikuti jadi disini pertama terbagi peserta, yang pertama itu adalah mahasiswa Fakultas Kehidupan Anda di Indonesia. Kedua adalah dari dosen, yang kedua saya sendiri dari dosen, dan ketiga adalah dari masyarakat setempat, yaitu dari masyarakat Tampungi Tampungi. Nah, harapan kabni dengan mengikuti pelatihan ini, jadi ada penambahan, penambahan skill, soft skill dari dosen. Jadi, disini pelatihan-pelatih, maksudnya apa? Dengan itu kita lebih terlatih-latih untuk memberikan keterampilan, kita mempunyai keterampilan lebih, dan memberikan keterampilan, begitu kepada mahasiswa dan masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita bisa lebih mudah berkolaborasi dengan masyarakat untuk bagaimana bisa menjaga ekosistem mangrove yang harus kita pelatihan.